Oke ya, sekarang kita coba lagi ya, membuat part ya, masih cukup sederhana ya, jadi kita coba buat part ya, seperti pada gambar di samping ini ya, seperti di samping ini, ya, caranya ya, kita buka new file ya, part, kita klik oke, kemudian ya, kita lihat di sini ya, ya, paling mudah ya, cara ini, untuk membuat gambar ini, jadi kita buat yang bawah dulu, baru kemudian yang fitter atasnya ini ya, caranya nanti ya, kita bikin dari top line ya, top line, kemudian skip, ya, skip, kita klik line ya, misalkan ya, saya mulai dari sebelah sini dulu ya, jadi, atau dari sini ya, ya, pojok kiri bawah ini ya, jadi dari sini, kemudian ke arah kiri ya, kemudian untuk membuat profil setengah lingkaran ya, terus, jadi kita bikin miring gini, ya, kita bikin miring gini, kemudian tekan A ya, kemudian dilepas A nya ya, setelah itu kita gerakkan mouse nya, ya, oh, ternyata, kita halangi ya, jadi, line dari sini ya, klik, kemudian ke sana ya, kemudian tekan A, dilepas setelah itu, nah, ini, seperti ini ya, ini sudah setengah lingkaran, ya, setelah itu, paskan di sini ya, nah, gini, ya, klik aja, kemudian tarik ke arah kanan, ya, setelah itu kita tutup seperti ini, ya, kemudian di jendang, oke, ya, nah, kemudian, eh, boleh kita kasih ukuran dulu, ya, boleh kita kasih ukuran dulu, menggunakan smart dimension, ya, di sini, ya, ini, B, ya, B nya adalah 40, ya, ya, diganti menjadi 40, ya, kemudian A nya, ya, A nya ini, ini, eh, adalah, 60, ya, ini 60, seperti ini, ya, oke, jadi cukup ini, ya, jadi, untuk radius nya ini, nggak perlu, ya, karena ini sudah otomatis, ya, dan ini 40, berarti R nya 20, coba Anda kasih ukuran, nanti dia, akan muncul warna kuning, ya, nah, seperti ini, makanya tidak dikonflik, makanya ini kita cancel aja, ya, tidak perlu, ya, nah, kemudian untuk membuat profile tengahnya ini, boleh sekarang dibuat dulu, ya, di sini, Anda boleh menggunakan perintah slot, ya, misalkan menggunakan strike slot, seperti ini, ya, misalkan dari sini, ya, ke arah sana, atau di atas ini, ya, 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 saya ulang, ya, jadi, eh, boleh strike slot, klik nanti di sini, ya, klik sekali aja, kemudian tarik ke arah kanan, klik lagi, kemudian tarik secara vertikal, nah, gini, ya, kemudian di klik, nah, setelah itu, ya, kita centang, baru dikasih ukuran, ya, ini, eh, ukurannya ini adalah, eh, 14, ya, 14, ya, kita ganti, kemudian, eh, kemudian, eh, dari sini, ya, lebarnya ini juga, eh, 14, ya, 14, ya, kemudian, eh, jarak dari pinggir sini, itu adalah 12, ya, dari sini, ke, eh, di sini boleh, ya, di sini juga boleh, nah, seperti ini, ini adalah, eh, 12, ya, 12, kemudian, satu lagi, ya, oke, ini 20, kita cek, ya, mungkin nanti akan terjadi konflik, ya, dari, nah, seperti ini, sebenarnya ini sudah pas tadi, ya, nah, kalau seperti ini, nanti dia konflik, oke, nanti saya cancel aja, ya, seperti ini, kemudian, kalau sudah, eh, kita klik feature, ya, feature, kemudian extra boss, nah, seperti ini, ya, tebalnya, nanti, ya, ya, di sini, eh, tebalnya, itu adalah C, ya, C itu 8, nah, jadi ini saya ganti, eh, menjadi 8, ya, saya enter, ya, itu kita centang, ya, seperti ini, ini sudah jadi, eh, profilnya, ya, ah, sorry, fiturnya, ya, kemudian, untuk membuat, eh, bagian atasnya ini, ya, ya, bagian atasnya ini, ya, sebenarnya nanti, eh, kita bikinnya menggunakan, eh, revolve boss, ya, jadi saya, saya cek dulu tadi, ya, oke, ini saya lihat dulu, ya, scan-nya ini, ya, atau gini, ya, eh, Anda lihat, ya, ini front plane-nya di sini, kemudian top plane-nya di sini, ya, kemudian right plane-nya di sini, ya, sebenarnya, cara yang paling tepat, nanti, ya, harusnya, eh, right plane ini, ya, right plane ini, supaya tepat, ini posisinya di sini, harusnya, ya, di, eh, sumbu ini, ya, nah, atau, kalau mau dari front plane juga sama, ya, ini posisinya harus di tengah-tengah sini, ya, lah, kita lihat dulu skep-nya, ya, kita lihat dulu skep-nya, di sini, ya, skep, kemudian, exit skep-nya dulu, ya, untuk melihat skep-nya, kemudian saya control 8, nah, sebenarnya, ya, ini, eh, di sini, ya, di solid begitu, ada, eh, dari sini, ya, dari yang, eh, warnanya merah panah ini, ya, nah, ini sebenarnya, apa sih, ini, eh, ada garis tanda plus, sorry, tanda panah merah ini, ya, di sini, ya, ya, di sini, ya, nah, ini, nah, apa itu, gitu, ya, nah, kalau Anda perhatikan ini, ya, ini, ya, eh, garis panah 2 ini, warna merah ini, sebenarnya menunjukkan, eh, titik pertemuan antar bidang, gitu, ya, antar bidang, ya, antar bidang front, eh, top, atau right, gitu, ya, pertemuannya di situ, ya, ini kalau kita lihat gini, ya, lah, ini ada, warna merah ini, ya, ini adalah pertemuan, antar bidang, eh, front, ya, top, dan, eh, right, gitu, ya, nah, ini, ya, right, eh, top, dan, eh, front, ya, nah, sebaiknya, ya, sebaiknya, ya, sebaiknya nanti, ya, untuk gambar ini, ya, itu, eh, titik pertemuan itu, posisinya harus di sini, gitu, ya, harus di, eh, sini, gitu, ya, makanya, eh, nanti, ya, nanti ini akan saya geser dulu, ya, dari satu titik, eh, nol-nolnya ini, di sini, ya, atau titik pertemuannya, ya, di sini, caranya nanti, ya, ini, eh, ini, ya, ini kan ada, eh, ini saya hapus dulu, ya, koinsidennya ini, ya, caranya saya klik ini, kemudian saya delete, ya, klik kanan, ya, nah, supaya ini tidak ada, eh, tidak ada relation-nya, ya, nah, baru ini saya move dulu, ya, caranya, ya, ini, eh, menggunakan move and it is, ya, saya geser aja ini, ya, ini, ya, ya, kemudian, ya, dari sini, saya klik di sini, nah, seperti ini, ya, oke, ini saya geser dulu, ya, kemudian, nanti akan saya taruh di sini, gitu, ya, jadi titik, titik ini, akan saya taruh di sini, atau gambar ini, dan ini saya geser ke sini, gitu, ya, caranya nanti, eh, kita gunakan relation, ya, add relation, ya, jadi, tekan shift, ya, sehingga kita tekan, kemudian ini titik, titik dari, tengah ini, ya, eh, kalau nggak kelihatan, ya, ini saya geser dulu, ya, ya, ini saya akan di dulu, ya, 514, ya, ya, nah, ini, ya, titik ini nanti akan saya, tempelkan di sini, gitu, ya, caranya, eh, tekan shift, ya, kemudian kita tambah relation, klik di, pusat, lingkaran ini, ya, klik, kemudian saya klik lagi di titik ini, nah, ini, ya, relationnya, dan nanti adalah, koinsiden, ya, ini, koinsiden, eh, ini berarti, setia sudah nempel, ya, setelah itu saya centang, ya, ini, setelah itu, eh, saya klik exit sketch, ya, exit sketch, nah, seperti ini, ya, bisa lihat menggunakan, eh, isometrik view, ya, eh, oke, eh, eh, sekarang kita cek, ya, nah, misalkan budangnya ini, ya, front plane di sini, sudah berubah, tadi kan awalnya di pinggir sini, ini, di tengah sini, kemudian top plane-nya, saya kira masih sama, ya, kemudian right plane-nya, ini sudah, windah, ya, di sini, ya, di right plane sama front, ini, kalau kita, eh, apa, titik pertemunya sudah di sini, ya, tadi, ya, ini dipakai nanti untuk membuat, eh, skep berikutnya, nah, sekarang, kita buat, eh, skep untuk membuat fitur yang atasnya ini, ya, caranya, ya, boleh menggunakan front, atau menggunakan right, ya, silakan saya klik yang front, ya, seperti ini, kemudian saya klik skep, setelah itu, nah, ctrl 8, ya, ctrl 8, nah, ini posisinya bisa, bisa di sini, ya, nah, kemudian saya bikin, profile, ya, segitiga, ya, misalkan dari sini, ya, dari sini boleh, ya, dari sini, misalkan, ya, ya, atau kalau nggak ketemu, boleh di sini, ya, di sini boleh, atau di sini aja, ya, di sini, kemudian ke atas, ya, atas, ini, ya, di sini, kemudian ketemu di sini, ya, di sini, kemudian saya bikin garis lagi, nanti ini, eh, centerline, ya, pas di pusat ini, gitu, ya, oke, ya, di sini, ya, nanti sebagai, eh, sumbu putarnya, gitu, ya, klik di sini, ya, setelah itu ini saya kasih ukuran, ya, menggunakan smart dimension, dimension, ya, smart dimension, dari sini, ya, ke, ini, ke sumbu putarnya ini, ya, ini adalah, eh, diameternya, ya, itu adalah 16, ya, ini 16, seperti ini, ya, kemudian tingginya, itu 15, ya, tinggi garis ini, ya, ini adalah, eh, 15, ya, nah, 15 yang ini, ya, oke, kemudian yang luar, ini diameternya adalah 26, ya, jadi ini saya klik, ya, garis ini, ke titik ini, ya, seperti ini, nah, ini adalah, eh, 26, oke, ya, seperti ini, kalau saya lihat, eh, menggunakan isometrik, ya, nah, seperti ini, jadi posisinya ini, seperti ini, ya, nah, kemudian ini saya klik feature, setelah itu, revolve post, ya, revolve post, nah, seperti ini, hasilnya, ya, seperti ini, kemudian, eh, kalau sudah sesuai dengan yang diinginkan, kita klik OK, oke, ya, saya kira ini sudah jadi untuk profilnya, ya, atas fiturnya, tinggal kita ganti materialnya, menjadi cash alloy steel, ya, klik kanan di material, ya, klik kanan di material, ganti cash alloy steel, kemudian kita cek, kemasannya, ya, apakah benar, evaluate, kemudian, mass properties, ya, 229,46, ya, tadi ini sudah sama, ya, sesuai dengan yang di soal, OK, OK,